Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini kita membahas terkait spoiler manga Rekord Fagnarok chapter ke-95 yang telah rilis. Yang mana Minasan, hasil dari pertarungan Ronda 10 antara okita-sauji PR Susan Onomi Koto sudah ada. Dan ini menjadi hasil yang menurut Sensei agak memaksakan. Jadi yang sepertahankah hasil spoiler manga Rekord Fagnarok chapter ke-95 ini? Soalan-soalan apa-apa selanjutnya? Bagi mirasan, langsung lagi tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu setelah tersayatnya tangan dan kaki kiri milik okita-sauji, kemudian okita pun mencoba berdiri kembali, namun tubuhnya tidak bisa menopang dirinya. Susanao pun mengatakan, bagaimana okita-sauji? Apakah kau masih sanggup untuk berdiri? Okita tidak menjawab apapun dan hanya pasrah dalam keadaannya sekarang. Untuk sementara, okita sedikit termenung dan memilih untuk menyerah pada pertarungan ini dan pasrah akan kekalahannya. Dari situ kita pun diperlihatkan sedikit cuplikan masa lalu milik okita-sauji. Dari mulai bersama dengan kawan-kawan Shinzen Gumi semasa hidup mereka dan juga pada saat di Valhalla, di mana mereka dijamu sangat baik di surga. Kemudian okita pun mengatakan bahwa dirinya lega walaupun kalah karena telah mengeluarkan seluruh potensinya di arena pertarungan sebagai seorang samurai. Walaupun okita mati, dia mati sesuai keinginan semasa hidupnya, yaitu mati di medan pertempuran. Bukan mati karena sakit, seperti pada saat hidupnya di bumi. Namun tiba-tiba saja, pada saat okita sudah pasrah dan sudah akan menerima kekalahan, suara-suara dari rekan kepolisian Shinzen Gumi berteriak untuk menyemangati okita-sauji. Haji Misaito mengatakan, Bangkitlah okita, tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sesungguhnya. Yang lain pun mengatakan, Iya, jangan menyerah, tunjukkanlah kekuatan anak iblismu pada kami. Kaulah kapten terbaik yang harus kami ikuti, okita-sauji. Sambil mereka menangis, menyemangati okita-sauji. Okita pun yang mendengar hal tersebut, sadar dan mulai mengingat kembali kebersamaan mereka. Rekan-rekan Shinzen Gumi yang loyal dan terus ada untuk dirinya. Dan dari situ, okita mulai bangkit kembali dan mengatakan, Benar, aku tidak boleh menyerah, aku harus menang dan kembali kepada kandosan dan rekan-rekan. Aku akan memenangkan pertarungan ini. Saat okita-sauji bangkit, Susanao pun menanggapi semangat okita-sauji dengan mengatakan, Ya, seperti itu. Bagus. Ayo kita akhiri sekarang juga, okita-sauji. Pada saat ini, walau terhuyung-huyung, okita-sauji bergerak menerjang Susanao no mikoto. Nampak okita-sauji menggunakan kekuatan onigo, yang mana di punggungnya keluar aura sayap api dan matanya pun kembali menyala, yang melambangkan semangat juang okita-sauji. Susanao pun menggunakan pedang tak terlihatnya sama mengikuti pergerakan okita-sauji. Pada saat mereka sama-sama bersiap, nampak Susanao yang mulai mengumpulkan tenaga untuk menciptakan pedang aura takasat mata tersebut. Sementara, okita-sauji terus mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dari sini, dalam momentum yang bersamaan, kedua petarung saling menyerang satu sama lain untuk menentukan. Pemenang ronde ke-10, Ragnarok. Okita-sauji menggunakan jurus, Tensho, Sandan, Duki, potongan terbang. Pada saat momen tersebut, nampak umat manusia dan juga para dewa saling terkejut dan terbengong melihat hasilnya. Para dewa shock yang ternyata hasilnya adalah serangan okita-sauji lebih cepat dibandingkan dengan serangan milik Susanao no Mikoto. Yang nampak, Susanao tertebas oleh okita-sauji di detik-detik terakhir. Okita pun langsung tersungkur, tidak bisa bangkit kembali dan tergeletak di tanah setelah melancarkan serangannya. Susanao pun yang sadar akan kekalahannya, mulai tersenyum dan mengatakan, Hah, inilah akhir dari diriku sebagai seorang samurai. Terima kasih okita-sauji dan maafkan aku ayah dan saudara-saudaraku. Yang dimaksud Susanao adalah Dewa Amaterasu, Sukuyomi dan juga Izanagi. Setelah itu perlahan-lahan Susanao tubuhnya menjadi debu dan hilang di arena pertarungan. Dan kita bisa melihat penyesalan dan tangisan Amaterasu, Sukuyomi dan juga Izanagi melihat keluarganya mati oleh umat manusia. Sedangkan di sisi lain, Okita-sauji berterima kasih kepada Susanao no Mikoto karena telah membuat dirinya menjadi samurai yang kuat hingga akhir pertarungan. Namun pada saat itu, nampak dari sening Okita-sauji ada sebuah kekecewaan. Kalau sensei duga, sepertinya ya, Susanao no Mikoto sengaja mengalah kepada Okita-sauji agar Okita-sauji menang. Karena sesungguhnya, Susanao juga merupakan Dewa yang sangat menginginkan manusia untuk hidup. Lanjut Minasan, sedangkan di sisi lain, nampak gagak milik Susanao yang terus memantau dirinya. Dan juga Anubis yang senyum sinis setelah melihat kematian Susanao no Mikoto. Mungkin dalam hatinya mengatakan, Cih, sosok-sokan mencuri jetah pertarunganku, ujung-ujungnya kalahkan, dasar, pak tua. Dan setelah itu Minasan, panel pun memperlihatkan kematian Susanao no Mikoto dan pedangkusan lagi-nya yang hancur oleh Okita-sauji. Dan pertarungan ronda 10, Ragnarok, resmi pemenangnya adalah Okita-sauji dengan jurus terakhir, Tensho Sandan Suki. Dan panel pun selesai. Dan kalau menurut Sensei Minasan, bahwa pertarungan ronda ke-10 ini antara Susanao no Mikoto dan Okita-sauji, kasusnya hampir sama dengan Cinsihuang. Yang mana pada saat itu juga, Cinsihuang sudah menyerah, bahkan sudah pasrah akan kekalahannya melawan Dewa Hades. Tetapi pada saat itu, Cinsihuang disemangati oleh Bibi Chunyan di podium para penonton umat manusia yang membuat Cinsihuang semakin bersemangat dan bahkan dirinya yakin bahwa akan memenangkan pertarungan tersebut. Dan hal ini juga sama seperti Okita-sauji, yang mana dia sendiri sudah pasrah karena tubuhnya sudah tidak bisa menopang lagi dirinya. Bahkan, ini membuat Okita-sauji sudah pasrah dengan keadaannya dan dia pun lega mati karena menjadi samurai. Karena keinginan Okita-sauji selama hidupnya, yaitu ingin mati di medan pertempuran. Dan kalau misalkan dia mati di medan pertempuran, itu sesuai dengan mimpinya. Tetapi, karena Minasan, para rekan kepolisian Cinsihuang Gumi menyemangati Okita-sauji untuk bangkit kembali dan memenangkan pertarungan. Dari itulah, Okita-sauji langsung membakar dirinya kembali dengan semangat dan dukungan rekan-rekan. Dan memotivasi dirinya, agar dirinya bisa memenangkan pertarungan ronde ke-10. Dan juga Minasan, kalau misalkan dilihat ya, menurut Sensei, ini terlalu memaksakan dan juga ada faktor di mana sesungguhnya Susana Onomi Koto mengalah kepada Okita-sauji di pertarungan ronde ke-10 ini. Dan kalau misalkan Susana Onomi Koto memang serius ingin mengalahkan Okita-sauji, bisa diakini bahwa Susana Onomi Koto lah yang akan memenangkan pertarungannya. Tetapi ada juga alasan yang lainnya Minasan, ingat bahwa kekuatan dari volume milik Okita-sauji yaitu adalah pedang waktu. Yang mana kekuatan terbahasan Okita-sauji dipadukan dengan kekuatan milik volume-nya, maka terjadilah kecepatan yang sangat luar biasa. Yang mana bisa melebihi kecepatan milik Susana Onomi Koto. Nah, itulah ya Minasan terkait pembahasan. Spoiler, Manga Rekord Effect Dalam, chapter ke-95. Jadi, bagaimana menurut Minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah Minasan setuju dengan pendapat Sensei bahwa kemenangan Okita-sauji terlalu dipaksakan? Atau Minasan semua punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan juga untuk pembahasan full round-nya, seperti biasa akan Sensei bahas di tanggal 28 mendatang. Jadi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao Chan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye. Terima kasih.